bu yun bu yun bu yun panjenengan itu salah satu apa ya sumber inspirasi para tkw beneran loh kak kongkong ini keras ya kak ira kak ira berapa lama sih kak ira bertempat tinggal disini hey guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video aku kapan hari pas lagi bikin paspor ya aku jalan dari arah perpustakaan koswebe jalan menuju kjri guys belakangnya regal hotel hongkong nah itu kelihatan ya bundera merah putihnya itu kjri nya ayo kita jalan kesana nah itu udah kelihatan tulisan indonesia building kita nyebrang dulu ya guys dan masyaallah guys ternyata depan kjri itu mbak ira ada disitu guys dia ternyata kalau hari biasa apa ya jualannya jamu itu di depannya kjri sama sekalian bantu teman-teman kita yang mau bikin paspor terus biodatanya itu belum lengkap jadi dia bantuin buat ngisi lengkap kayak gitu guys masyaallah ternyata dia orangnya baik banget ya nah ini dia lagi nulis-nulis bantuin kakaknya yang baju merah nah ini yang baju putih ini juga ngasih tau kita bantu kita kalau kita misalkan fotokopi nya itu belum lengkap data-datanya fotokopi itu belum lengkap diseberang sana itu fotokopi nya kayak gitu guys mungkin dia juga emang orang kjri juga ya yang kerjanya disini gitu aku juga kurang tau guys nah ini aku dikasih tau kalau bikin paspornya itu lantai 3 guys kayak gitu ayo sekarang kita masuk ya sekarang sudah masuk ke cri tapi di dalam kita gak boleh bawa kamera ya masuk ke lantai 3 ini lantai 2 sekarang saya mau masuk ke naik ke lantai 3 turun lagi karena ternyata pembayarannya itu langsung ke BNI guys di depan itu nah ini nomor apa itu nomor antrian bu yun A053 ini kita kasih lihat ya tapi bu yun mau bayar dulu ternyata cuma 200 guys ayo sekarang kita bayar ya itu di depan sana itu pembayarannya BRI nya paspor ya bikin paspor itu disini guys di sebelahnya KJRI sebelah kiri ya tinggal nyabrang ini yuk sekarang kita nyabrang dulu ya tapi masih ada taksi nunggu taksi lewat yuk BNI di BNI oke terus nanti kita kalau sudah melakukan pembayaran kita naik lagi nunggu antrian ini ada tulisannya buat paspor fotokopi disini Alhamdulillah pembayarannya bu yun gak pakai antri langsung ya ini udah ada tanda pembayaran sekarang kita naik lagi ke lantai 3 nunggu antrian bikin paspor ya guys terus tadi itu aku di apa mulai kanan kiri dulu di depan KJRI itu ternyata Mbak Ira mangkalnya kalau hari biasa disini ya tetap dengan jualan jamu sama bantu teman-teman kita yang mungkin ada yang belum isi formulir atau apa dia bantuin ngisi dia kan udah tahu karena dia mangkalnya disini jadi gak usah pakai ribet gini-gini cuman kita nanti suruh ngisiin formulir terus kita beli jamu ini jadinya tanggal 18 Agustus ini ya guys ya jadinya berarti berapa hari hari ini tanggal 16 berarti cuma 8 hari sudah jadi guys dan harus membawa ini tapi mungkin aku ambilnya hari minggu saja karena hari biasa enggak libur kalau minggu bisa ya sama libur kan sekalian luar panas dan di luar di depan pintu sudah disegat dengan Mbak Ira siapa yang mau beli jamu ayo aku juga mau beli jamu ya tapi tak masuk dulu ini nanti ilang kalau enggak bisa kalau ini ilang kan enggak bisa ambil kan kita keluar mana Mbak Ira tadi itu dia Mbak Ira aku mau beli jamu aku mau beli jamu iya kunir asem berapa kak 35 ini Mbak Ira yang biasanya kalau hari minggu itu jualan sama joget itu Mbak Ira pakai hijau jadi pangkling Mbak Ira kalau hari minggu itu dia keliling keliling gitu jualan jamu sekalian menghibur teman-temannya padahal dia itu uangnya banyak logas disini dari jualan jamu itu aduh penghasilannya dan ini kunir asemnya ya dimanapun tempatnya kita nyari riski itu enggak apa-apa yang penting halal ya guys ya salah satu contohnya ya kayak Mbak Ira ini beliau dalam mencari riski itu pokoknya subhanallah salut salut kalau minggu pengambilannya jam berapa Mbak Ira lebih dari 3 hari enggak apa-apa tapi jam 10 atau jam 9 sampai jam 3 kalau minggu pengambilannya sore enggak boleh pagi oh iya 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 mbak Ira juga punya iya iya jamu tapi enggak pernah aktif jualan aku sibuk oh enggak apa-apa dari jualan kayak gini rezek ini udah mengalir bu yun bu yun bu yun panjenengan itu salah satu sumber inspirasi para TKW beneran loh kak kak hongkong ini keras ya kak ira kak ira berapa lama sih kak ira bertempat tinggal disini 25 tahun 25 disini sudah jadi warga negara hongkong ya kak ya ini bisa anak saya oh anak saya sekolah disini sejak lahir Alhamdulillah hari ini kesempatan ya kak ira aku bisa ngobrol sama mbak ira kalau biasanya hari minggu kan kak ira sibuk kayak sana sini gitu berarti disini 25 tahun ya kak ira oh terus disini ini anak sekolah disini juga sekarang libur kelas berapa umur berapa SD tapi nanti kalau suatu masa hari tuanya boleh gak balik ke Indonesia boleh ada rencana gak nanti kalau masa tua kembali ke Indonesia saya masa tuanya buka bisnis buka bisnis tetap disini enggak tetap jamu kalau jamu saya olah nanti bagaimana bisa pengawetnya itu gak ada pengawet ya tapi secara tradisional terus disini saya kan punya nama dan mengembangkan iya betul betul sudah punya brand kak ira siapa yang gak kenal dengan mbak ira nanti yang meneruskan anak saya yang terakhir ini alhamdulillah anaknya berapa kak ira tiga suaminya orang sini ya kak enggak orang Indonesia tapi ikut sini enggak di Indo berarti pulangnya Indo bawa ke sini oh berarti pulangnya satu tahun sekali atau berapa tahun sekali satu tahun kadang tiga bulan tapi sudah KTP sini ya sudah karena saya pakai es ya oh ya Allah terima kasih kak ya enggak ada yang enggak kenal kak ira itu enggak ada anak hongkong semua pada kenal yang namanya mbak ira bakul jamu goyangannya yang ngebor tapi kalau hari biasa kayak gini ternyata juga emak-emak biasa enggak nyangka lupa aku kak jangan satu menguruh mati kajero juga oh iya 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 misalnya disini lebih hati-hati lagi jadi di hongkong ini tempatnya orang keras semangat semangat enggak ada uang kita enggak bisa hidup ya kak bisa hidup di hongkong iya iya kelihatan cuman enaknya itu cuman kelihatannya kok ya sebenarnya profilnya terima kasih mbak ira atas obrolane yang sangat bermanfaat dan ini salah satu kesempatan yang sangat-sangat langka beneran loh kak kalau enggak enggak gini enggak mungkin aku bisa ngobrol oke aku doakan mbak ira disini lancar usaha jamune ya terus bisa dikembangkan sama anaknya nanti terima kasih ya kak ira buat waksinya salam sehat assalamualaikum warahmatullahi ya kak ira terima kasih iya terima kasih kak ira alhamdulillah ya Allah ya teman-teman aku tadi barusan keluar dari apa itu KJRI di depan pintu itu ternyata ada mbak ira yang lagi jualan apa itu jualan jamu mbak ira bakul jamu hongkong itu loh semua tkw hongkong bmi hongkong pasti semua pada kenal yang namanya mbak ira dan alhamdulillah bu yun bisa ngobrol sebentar sama dia dan ini jamunya tadi bu yun beli kunir asem kunir asemnya ya ini 35 dolar harga nih jadi nih alhamdulillah lah pokoknya udah udah bisa bikin paspor terus ketemu orang yang mungkin juga bisa menginspirasi kita semua tentang apa ya kehidupan disini bagaimana perjuangan kita itu hidup di negeri hongkong ini sebagai BMI bagaimana itu beliau itu salah satu sumber inspirasi kita para BMI hongkong guys oke terima kasih ya teman-teman yang sudah selalu mengikuti channel youtube bu yun semoga video bu yun ini bermanfaat ya buat teman-teman lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment dan subscribe channel youtube bu yun guys bye bye bye